Kipi atau kejadian ikutan pasca vaksinasi merupakan gejala medis yang terjadi setelah imunisasi atau vaksinasi. Umumnya gejalanya bersifat sementara dan ringan, seperti pusing, mual, pegal, dan demam. Kepala Seksi Pelayanan Medik RS Ude Mampang, Dr. Kelvin Riupasa menjelaskan, efek samping yang muncul pasca vaksinasi booster adalah hal yang wajar, dan biasanya hanya berlangsung satu hingga dua hari. Selain itu, Kelvin juga menyarankan lebih baik mengambil jenis booster yang variasinya berbeda dari vaksin sebelumnya. Hal ini agar terbentuk sistem kekebalan yang lebih kuat. Jadi dari saat ini Itagi merekomendasikan vaksin heterolog ya, jadi AstraZeneca-AstraZeneca diboster oleh Moderna, Sinovac-Sinovac diboster oleh Pfizer gitu. Mungkin supaya, karena kan berbeda ya Mbak ya, kalau Sinovac kan diambil dari bagian virus yang lain gitu, kalau Pfizer kan mRNA, mungkin biar responnya tuh kekebalannya lebih baik. Setelah menerima vaksin booster, ada sejumlah masyarakat yang melaporkan bahwa mereka mengalami kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi, berupa mual atau nyiri-nyiri pada lengan. Namun sebetulnya dampak tersebut masih bisa diatasi atau dikurangi dengan sejumlah langkah yang bisa dilakukan. Untuk mengurangi kipi, menjaga kondisi sebelum dan sesudah vaksinasi booster penting untuk dilakukan. Sebelumnya, pastikan tubuh dalam kondisi yang benar-benar sehat. Jangan sampai dalam keadaan sakit meskipun hanya penyakit ringan seperti batuk atau pilak. Istirahat yang cukup dan makan terlebih dahulu. Kemudian saat proses screening atau pemeriksaan, harus jujur terkait riwayat penyakit dan kondisi tubuh kepada petugas nakas. Setelah vaksinasi booster, dianjurkan untuk istirahat yang cukup agar vaksin bekerja secara maksimal. Siapkan waktu untuk pulang cepat atau istirahat dari kerja terutama shift malam. Hindari begadang setidaknya selama satu malam. Hindari juga kegiatan berat, terutama untuk lansia seperti olahraga yang terlalu keras dan angkat beban. Jika terasa gejala seperti demam dan pegal, dapat diringankan dengan minum paracetamol. Salah satu penerima vaksinasi booster, Sulistio mengaku hingga kini belum merasakan gejala efek samping sejak vaksinasi dosis pertama. Secara diri sendiri, kalau kita pagi hari, paling tidak kita sarapan terlebih dahulu, pastikan diri kita sehat. Kemudian pikirkan bahwa kita harus semangat bahwa vaksinasi ini untuk melindungi diri kita sendiri dan lingkungan seperti ini. Ia tidak merasa khawatir terkait efek samping vaksin booster. Jika muncul gejala, ia akan minum paracetamol atau melaporkan kepada petugas vaskes yang kontaknya tertera pada kartu vaksinasi. Syifa Hanifah, Nabil Haris, Jakarta